Jumlah penumpang arus mudik jelang Natal dan Tahun Baru, Nataru. 2022 di pelabuhan penyeberangan ASDP Ferry Bolok, Kupang alami peningkatan sebesar 30 persen. Disampaikan General Manager GM PT ASDP Indonesia Ferry Cabang Kupang, Ardi Ekapati melalui Manager Operasional Hermin Welkis dibandingkan 2021, karena tidak ada pembatasan-pembatasan, jumlah penumpang mengalami peningkatan sekitar 30 persen. Dengan peningkatan yang tampak dari para penunggu yang membludak di pelabuhan penyeberangan Bolok, Kupang, sehingga ASDP Indonesia Ferry Cabang Kupang menyediakan layanan dua armada tujuan Kupang AIMERE Wai Ngapu. Proses memasuki kapal cukup tersendat, dari pintu masuk terminal 1 pelabuhan penyeberangan Bolok, Kupang tampak para petugas mengatur lajur penumpang yang hendak memasuki feri baik yang mengendarai kendaraan maupun yang tidak. Meskipun masih harus menerapkan protokol kesehatan, proles masih tampak para penumpang yang tidak mengenakan masker dan tidak menjaga jarak satu sama lain. Di pintu terminal 1, para petugas kembali mengecek tiket penumpang serta membagikan nasi kotak kepada penumpang yang hendak berangkat tujuan Kupang AIMERE Wai Ngapu menggunakan KMP Ranaka dan KMP Lakaan. Sepanjang koridor pintu masuk terminal 1 dipenuhi-penuhi penumpang yang mengular hingga pintu keluar ruang tunggu pelabuhan. Seorang penumpang tujuan Kupang AIMERE terkait kapal tujuan Kupang AIMERE Wai Ngapu untuk momen hari raya besar atau liburan agar menambahkan armada angkutan. Kasihan dengan penumpang yang harus duduk berdesakan bahkan sampai harus duduk di lantai karena kurang tersedianya tempat duduk yang layak, ungkapnya. Penumpang lain juga menanggapi terkait fasilitas kapal kurang terlalu baik karena kebanyakan penumpang kapal yang tidak mendapatkan fasilitas. Sehingga menurutnya perlu adanya penambahan fasilitas terkait kursi atau fasilitas lain agar penumpang bisa aman. Seorang penumpang mengeluhkan proses pelayanan pembelian tiket penumpang. Menurutnya, kapal penumpang tujuan Kupang AIMERE Wai Ngapu sangat memperhatikan pelayanan pembelian tiket yang di mana pemerintah sudah menyedihkan akses untuk mempermudahkan proses pembelian tiket berupa kartu BRISI tidak menjamin solusi yang tepat bagi penumpang untuk mempermudah proses pelayanan tiket. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton!